kalau orang jawa mengatakan ya wajahnya itu loh buteg kayak gitu kayak air keruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa saudaraku semuanya dimanapun anda berada pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang batu mustika apa jadinya jika saudaraku semuanya menggunakan batu mustika yang palsu dampak apa saja yang bisa anda rasakan ketika menggunakan batu mustika yang palsu, nah ini akan saya bahas secara lengkap di video kali ini namun jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya ini agar kita semuanya bisa tahu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya ya jadi begini saudaraku semuanya banyak batu mustika yang ada di sekitar kita tanpa kita sadari terkadang di dalam satu keluarga itu ada batu mustika yaitu batu mustika yang diturunkan dari kakek ke bapak dan bapak ke kita namun kita tidak tahu itu apakah asli ataukah palsu seperti itu jadi saya akan menjelaskan dampak negatif jika kita menggunakan batu mustika yang palsu dampak negatif yang pertama yang sering saya katakan kepada murid-murid saya juga ketika kita menggunakan batu mustika yang palsu yang paling jelas adalah kita tidak bisa merasakan manfaat dari batu itu itu adalah batu yang tidak ada manfaatnya ya kayak batu biasa jadi ketika saudaraku semuanya mendapatkan batu semacam itu atau memahari semacam itu ya tidak ada perubahan di diri saudaraku semuanya tidak ada efeknya tidak ada reaksinya itu yang pertama dampak dari batu mustika palsu nah dampak yang kedua adalah dampak lanjutan dari dampak yang pertama nah jika tadi tidak ada efeknya ini saya contohkan ya batu mustika untuk pengasihan memaharinya digunakan untuk menegati lawan jenis ternyata setelah menegati lawan jenis tidak ada efeknya tidak ada manfaatnya dampak kedua muncul yaitu Anda tambah dibenci oleh lawan jenis kenapa bisa seperti itu? karena batu mustika yang palsu akan memberikan efek buruk yaitu aura negatif di diri saudaraku semuanya karena batu mustika yang palsu biasanya hanya sekedar dikirimkan tidak ada pembersihan jadi energinya masih campur-campur dengan energi negatif lainnya ini bahaya untuk saudaraku semuanya jadi yang awalnya ingin mendapatkan jodoh dampaknya muncul karena itu palsu akhirnya tambah sial orang yang tidak ada yang suka malah dibenci banyak orang kalau orang Jawa mengatakan ya wajahnya itu loh butek kayak gitu kayak air keruh orang aja lihat itu wegah kayak gitu banyak sekali seperti itu di sekitar kita banyak seperti orang yang semacam itu nah itu tadi beberapa dampak kemudian dampak lainnya adalah munculnya kesialan dalam hidup kesialan ini muncul karena tadi energinya ada negatifnya bercampur kemudian dengan ketika kita gunakan ya kita ikut negatif juga sial nah ini saya contohkan juga batu mustika untuk mancing ya untuk lomba mancing awalnya tidak menggunakan batu mustika itu dapat ikan itu banyak sekali ya ketika menggunakan batu mustika malah gak dapat apa-apa nah ini kemungkinan batu mustikanya palsu atau memang lawannya yang lebih kuat ya seperti itu jadi tidak usah heran ya tadi ada beberapa dampak yang sudah saya jelaskan dampak lainnya ada ada ya ada contohnya saya contohkan ini batu mustika untuk apa namanya pengasihan wibawa dipakai di pekerjaan seperti itu jadi ketika menggunakan batu mustika seharusnya kan lebih dihormati orang lebih disegani orang ini kalau batu mustikanya palsu orang ini yang pakai ya di kantor itu malah dihujat banyak orang kerjanya tidak beres kemudian teman-teman juga tidak respect dengan dia nah itu dampak yang buruk kalau menurut saya jadi untuk saudaraku semuanya harap hati-hati jika ingin menggunakan batu mustika ya ketahuilah aslinya itu seperti apa palsunya seperti apa begitu kalau untuk ciri-ciri batu mustika asli dan palsu nanti akan saya kupas selanjutnya pada video lainnya begitu agar tidak campur dengan video kali ini ya jadi ini saya menjelaskan tentang dampak-dampak yang bisa saudaraku semuanya rasakan ketika menggunakan batu mustika yang palsu jadi harap hati-hati juga ya saya ulas lagi dari awal tadi manfaatnya tidak terasa jadi kayak batu biasa seperti itu itu yang dampak pertama dampak kedua tambah buruk auranya jadi malah dibenci banyak orang ketiga tambah sial ya keempat tadi jika menggunakan di kantor ya malah dihujat banyak orang nah seperti itu dampak-dampak yang buruk bakal terjadi kemudian kalau untuk dampak-dampak lainnya ya masih banyak sekali saya contohkan lagi ketika menggunakan batu mustika yang palsu dampak negatifnya apa anda tertipu ya karena anda sudah memahari mahal-mahal tiba-tiba dapat barang palsu seperti itu ya dampak negatifnya adalah anda kehilangan uang dan anda merasa dibohongi seperti itu lantas bagaimana kalau untuk agar kita lebih waspada agar kita tidak tidak tertipu ya jadi silahkan pelajari ciri-ciri batu mustika yang asli kemudian jangan lupa silahkan dites dulu maksudnya dites seperti ini rasakan dulu energinya ya jadi saya akan cerita sedikit gini ketika para klien saya memahari batu mustika yang saya inginkan yang saya perintahkan pertama adalah silahkan pilih yang sesuai dengan hati begitu yang sesuai dengan kemantapan pasti ada dua misalkan ya ada dua pilihan saya suruh ketika dalam pandangan pertama langsung ada ketaran energi langsung ada kerasa dalam tubuh ya seperti itulah itu adalah kontak batin antara batu mustika dan anda ini akan lebih terasa begitu ya ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan memberikan ilmu yang baru untuk saudaraku semuanya jika masih ada kebingungan ya silahkan WA ke saya ataupun ke asisten saya begitu jangan lupa untuk like share komen yang baik kemudian subscribe jika saudaraku semuanya belum subscribe monggo tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video lainnya ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati